Intro Halo sahabat kuliner, selamat siang! Yang udah pada makan siang belum? Kali ini gue bakal ngajakin lo makan siang di lokasi Jelutung. Dia jual menunya variatif, harganya murah, porsinya jumbo, rasanya mantepol. Dimana tuh? Ini dia, langsung ikut gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Nah sahabat kuliner, ini dia menu-menu yang gue pesen tadi di warungnya Pak Edi CS. Nah, ini yang pertama nih gue kenalin, ini kue tiaw udang. Lihat nih, porsinya jumbo habis, udangnya banyak bro. Terus ini ada namanya sapo tahu. Udang lagi! Dia pakai tahu sutra ya, disini. Terus kuahnya kental gitu. Dan ini capcai kuah. Capcai kuah, udang lagi bro. Dengan berbagai macam sayuran ya, di dalamnya nanti kita bongkar sama-sama. Dan yang terakhir, ini gue pesen puyung hai. Ini dia, puyung hai apa puyung hai? Ini dia kayak semacam telur dadar atau bakwan. Ini khas banget ya, dari Chinese food. Dan dia, gue sengaja ini kuahnya dipisah. Kalau aslinya, disirem. Nanti kita sirem sama-sama ya. Biar lo pada ngiler nih, pas makan puyung hai-nya. Sekarang kita langsung bongkar aja dari yang pertama itu. Capcainya dulu deh. Nah, ini dia nih. Sahabat kuliner. Masih berasap-asap. Capcai pesenan gue ya. Tadi ini capcai kuah. Capcainya. Gue bakal tuang ke nasi langsung ya. Ini dia sayurannya. Dan... Ayam, udang, beserta bakso ikannya. Kita tes dulu kuahnya. Gurih, mantap. Gurih, mantap. Seger. Jadi, ini menu makan siang gue hari ini ya. Oke, sahabat kuliner. Selamat makan semua. Semua gue makan. Sik. Seperti gue bilang tadi, gurihnya. Terus, udangnya ini seger ya. Ini bukan udang kemarin nih. Dia pasti ngambilnya subuh. Langsung proses, masak. Langsung laku gue. Ini seger-seger semua. Sayurannya masih renyah. Terus... Sayuri. Terus... Sabar ini adesso ini tuh. Saya minta olerong. Perhubung... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus, disini aroma sama rasa bawang putihnya tuh terasa sekali. Jadi kayaknya buat nyutupin tekstur ayamnya tadi. Dan ada yang kenyal nih, mungkin ada sedikit rasa udang kayaknya ya. Ada yang kenyal-kenyal nih. Kan gue cobain buah pakai nanasnya. Tadi kalau gue cobain buahnya nggak pakai nanas, asem-asem manis gitu. Jadi begitu dengan campur nanas, tadi gue cobain. Asemnya berubah jadi asem lebih ke arah seger. Pedas asemnya tuh asem seger. Mantep. Edi CS, gue hara resepnya. Sekarang ini andelannya gue di Edi CS. Kue tiaw goreng udang. Lihat nih. Toppingnya nggak nyantai banget asli. Ini udang, 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 udang. Bakso, 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 bakso. Terus ini apa? Ya, sejenis otak-otak tadi. Dan mie kue tiaunya itu tebel. Tebel. Kayaknya yang mau saingan sama udonnya Jepang nih. Asli. Gue yakin, gue harus yakin bisa ngabiskan ini. Kita cobain aja rasanya ya. Seperti apa? Kue tiaunya, Pak Edi CS. Ini kue tiaunya ya, yang tebel tadi. Kayak udon. Terus ini udang. Dan ini udangnya banyak banget. Sama, sama banyaknya kayak di... Apa? Capcai tadi. Tuh, udang, udang, udang. Bakso ikan, bakso ikan. Bakso ikan lagi. Terus telurnya, telur orang arik ya. Ini porsi jumbo. Suapan pertama gue di Kue tiaw, Pak Edi CS. Rasanya tuh gurih, senderung manis. Ini tadi udah gue campur sama acar rawit. Dan ini gue campur juga sama cabai merahnya. Kita cobain sama rawitnya. Rawitnya. Tap. Cakep. Ini baru nendang nih adik gue. Rawitnya berasa asem-asem. Tapi pedasnya tum. Mantep, mantep. Terus cabainya juga enak. Ini cabainya dia bikin sendiri. Maksud gue, dia tiap hari tuh pasti ganti. Dia masak sendiri cabainya. Dia habis bisa 4 kilo sehari cabai goreng merah ini. Kita coba lagi. Sekarang ini ada telur orang ariknya ya. Sama cabai rawit dan sambal merahnya. Asli. Ini bikin manja mulut sama tambung gue. Mantep. Penawar racunnya disini coy. Nah, sahabat kuliner. Buat lo yang bingung. Tempat makannya di Cais ini ada di mana. Itu ada di sekitaran Jelutung. Lebih tepatnya itu ada di deket Simpang 4 Jelutung ya. Deretan pos polisi. Arah mau ke pasar. Nah, jadi nanti lo lihat aja di sisi sebelah kiri jalan. Atau nanti lo bisa cek juga. Di deskripsi video ini kita bakal tampilkan Google Map-nya. Nah, nanti lo cek aja tautan link-nya disitu. Nah, sahabat kuliner. Di EDCS ini range harganya itu dimulai dari Rp19.000-an sampai Rp25.000-an. Untuk menu nasi, capcai, kuyunghai, dan mimian. Termasuk bihun, kue tiaw, dan mie goreng itu tadi. Nah, ini dia daftar menu di nasi goreng EDCS ya. Dialing-nya lokasinya di depan Hotel Camar, Jalan Gatot Subroto. Nah, ini dia nih. Menu nasi gorengnya. Itu ada yang ikan asin, udang, dan lain-lain sebagainya. Ada magelangan juga, nasi campur mie gitu. Terus ini menu mie gorengnya. Udang dan spesial, dan mie kuah. Terus ini bihun ya. Bihunnya sama seperti mie. Ini menu kue tiawnya. Nah, ini dia ada goreng, sirap, dan kuah. Jadi, balik lagi ke selera kalian ya. Dan juga capcai. Nah, ini ada capcai goreng goreng goreng, dan cah kangkung Thailand. Sedangkan di belakang, nah ini menu buat makan pakai nasi. Ini dia ya. Ada menu ayam-ayaman, ikan-ikanan, udang, buyung hasaput tahu, sama tahu sayur asin. Dan kalau minumannya ini ya. Oke, sahabat kuliner, cukup sekian dulu review gue di Rumah Makan EDICS. Satu kata yang bakal gue kasih tahu ke lo semua, ini tempat recommended banget buat lo bawa teman keluarga, pasangan, ataupun teman kantor. Karena di sini menunya variatif, porsinya jumbo, harganya relatif murah, serta rasanya mantep. Oke, sahabat kuliner, sekedar mengingatkan, jangan lupa di-like and comment, share and subscribe, dan juga jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasi di channel kesayangan kita semua, Pasukan Kuliner. Gue Imam Arsa, Ciao! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!